Halo guys berjumpa lagi dengan saya di channel Ewa kali ini kita akan ini ya cek indukan ya calon indukan kita panen calon indukan bukan cek ya tapi panen ya oke disini saya juga bisa lihat sendiri ya disini terlalu full full banget karena kebanyakan jadi saya di video sebelumnya kan sudah tahu kan sudah saya jelaskan saya pindah kandang ya nah disini disini saya sudah panen juga seperti ini yang indukan sudah dipisah seperti ini ya calon-calon indukan dan disini yang saya ambil itu hanya itu ya pembatasnya saja ya di sini pembatasnya saja dan itu pun separuh kalau nggak salah separuh ini oke seperti itu ya nah disini cara nih tinggal seperti ini aja gampang banget gampang banget ya saya saya ambil pembatasnya aja ya 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 Oke disini sudah Paling pojok akhir Yang di bagian sini aja ya Belum yang disana ya Disana masih saya belum Diambil pembatasnya Disini saya sudah ambil Pembatasnya seperti ini Jika kalian minat Untuk calon hidupan bisa langsung Cek instagramnya Keterangannya sudah ada Di deskripsi ya Bisa cek di Instagram At Reptil underscore Ewa07 ya Cara panennya Seperti biasa ya Saya cuman Cara panennya ini Kita ambil aja Seperti ini Untuk indukannya Gak capek bang Yang namanya juga kerja Pasti capek kok Ini indukan sudah siap semua Ini para-para calon indukan ini ya Seperti ini ya Nanti yang ada disini Itu saya pindah Di Sini Nah pindah disini Disini sebenarnya sudah numpuk Sudah numpuk hasil panen yang kemarin itu Ini udah banyak nih Ini bisa kalian lihat sendiri ya Disini ya Dari sini Kita bisa lihat sudah ada Ini juga ada 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 Apalagi sampai ke sana Nih Tambah Semakin ke tengah dia Semakin banyak ya Ini juga Nih Ada ya Pokoknya banyak disini ya Disini Untuk ukuran 2,5 Sampai 3 cm Masih belum ada yang mesen Gitu Pesanan ini Kosong Untuk ukuran 1,5 Sampai 2,3 cm Itu sudah ada yang pesan semua Jadi Langganan lama Jadi masih belum saya Untuk yang langganan baru Belum saya Jual ya Jadi ini 1,5 Sampai 2,3 cm Itu saya Kasih ke langganan yang lama Oke Disini ukurannya Untuk jadi Indukan Ini sudah Yang 2,5 Sampai 3 cm Itu yang siap jual Itu Sekitar 3 bulan Sampai 4 bulanan Nah seperti ini Dan disini Kan saya sudah bilangkan 2 bulan 2 bulan belum saya panen Bisa lihat sendiri ya Disini Bukan Banyak kulit-kulit yang terkelupas Atau kulit-kulit mati Ini Oke Disini saya juga Masukkan ke dalam ya Seperti ini Ini Bisa lihat sendiri Bisa lihat sendiri ya Ini sampai kesini Dalamnya itu Dalamnya itu Sampai kesini Ini Bisa lihat juga ya Disitu ya Bisa lihat juga disini Disini sudah separuhnya ya Separuhnya ini Separuhnya kuah Separuhnya kuah Disini sudah sangat dalam Ini sudah hampir 2 bulan Bukan hampir Lebih dari 2 bulan Belum saya panen Oke langsung Saya persingkat saja ya Ini Baru selesai Saya panen semua Ya Ini Lihat ketebalannya ya Disini ya Ini rata ya Ini rata Ini rata Saya langsung Gali aja Disini Sumpah Dalam banget ya Nih Nih Bisa lihat sendiri ya Ini Kemungkinan masih Bisa dibilang Banyak yang ganti kulit Atau Disini Banyak yang mati ya Disini Jadi Kalau ditanya ruginya Pasti rugi ya Disini ya Namanya juga Ternak Seperti ini Kerugiannya Kalau ditanya saya Kerugiannya itu Seperti apa Seperti ini Bisa kalian lihat sendiri ya Disini saya juga Baru selesai Baru selesai Pemindahan juga Kan ya Langsung saja Kalau kalian mesen Pengen pesan ukuran 2,5 sampai 3 cm Selalu ready Stoknya melimpah Stoknya melimpah Stoknya melimpah Nah untuk Yang baru jadi indukan Saya pisahkan Sudah saya langsung Pisahkan ya Ini yang Selesai-selesai ya Ini yang selesai-selesai Ini hasilnya Yang saya taruh Di Itu Disini apa itu Seperti ini Nah saya Seperti ini ya Disini Biasanya saya Taruh di ember Cuma ini kan Karena pakai Kendang baru Jadi Saya Tak modelin Seperti ini Bisa lihat ya Disini ya Hasilnya melimpah Seperti ini Nah seperti ini Oke disini Saya tinggal bersihkan ini Jadi saya Langsung cut Untuk bersihkan itu Seperti biasa Seperti biasa ya Saya Pakai ini Pakai ini Kemudian ini Ini ya Nah kemudian Pakai ini Ini yang mati-mati Langsung saya Buang aja dulu Sementara buang Saya disini Kalian bisa Lihat kan ya Di video-video Sebelumnya Cara panennya Saya Seperti ini Cara Membersihkannya Seperti itu Kemudian Saya tempuh Disini Ini kan Masih ada Sisa-sisa Kecuaknya Jadi saya Biarkan dulu Di video Sebelumnya Kalian juga Sudah ngerti Kan ya Penjelasannya Dari saya Jadi Disini Saya Gak Gak Membuatkan Video Lagi Sudah Pada Tau Ya Kan Kalau Kalian Masih Ingin Bertanya Langsung Aja Komen Di Video Ya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Terima Kasih Bye